Intro Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Bina Iman. Hari ini kita akan belajar masih dalam topik yang sama tentang peperangan rohani, tapi kali ini saya akan memberikan judul Menjaga Damai Sejahtera. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Damai Sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan arti tentang kata damai, yaitu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, lalu juga tentram, tenang, keadaan yang tidak bermusuhan, dan rukun. Nah itu arti kata damai. Dan ini tentunya menjadi sebuah kerinduan, keinginan setiap orang untuk mengalami suasana damai, kehidupan yang damai. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya suasana semacam ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan sediakan sejak awal buat manusia. Ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, dalam kondisi yang baik, belum jatuh dalam dosa, mereka hidup di dalam keadaan yang penuh kasih, penuh damai, hubungan mereka baik dengan Allah. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, semua tatanan kehidupan yang sebenarnya Tuhan rancangkan menjadi rusak. Dan itulah sebabnya hari ini kita semua merindukan kondisi, keadaan semacam itu. Apalagi kalau kita lihat di luar sana ada banyak kejadian yang membuat hati ini menjadi tidak damai. Peperangan di sana-sini itu banyak kita jumpai. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, tapi Allah kita adalah Allah yang kasih. Sehingga melalui Yesus Kristus, anak tunggal Allah, kita boleh diselamatkan, kita boleh diperdamaikan ketika dia berkorban di atas kayu salib. Bagaimana dengan keluarga kita hari ini? Coba lihat ke kondisi masing-masing keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dalam keluarga kita penuh dengan damai? Ataukah mungkin di sana ada konflik? Ada masalah-masalah yang terjadi, yang kita hadapi? Mungkin juga kita merasa ada hal-hal yang menekan kita. Suami tidak lagi mengasihi istri, sebaliknya istri tidak lagi menaruh hormat kepada suami, ada luka-luka batin yang timbul oleh karena perkataan yang kasar, merasa diduakan, merasa disepelekan, adu argumentasi dan banyak perkara yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga kita yang membuat kita kehilangan damai. Di sini anak-anak Tuhan perlu untuk berhati-hati. Sebab di dalam Yohana 10 ayat yang ke-10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, kemudian membunuh dan membinasakan. Ingat, keluarga merupakan target dari si jahat untuk menghancurkan kita semua supaya kita tidak masuk, tidak bisa sampai kepada tujuan akhir iman kita yaitu kemuliaan Tuhan. Sehingga kita perlu berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga. Kita perlu hati-hati dengan tipu daya iblis yang bisa membuat keluarga kita hancur. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, serangan-serangan yang iblis luncurkan lewat pikiran dan hati kita, ini akan membunuh hubungan kita dengan Tuhan kalau kita tidak segera bertindak. Lalu bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam damai sejahtera, supaya kita bisa mempertahankan damai sejahtera kita. Caranya seperti yang Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 18, sedapat dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ada bagian Tuhan tapi ada pula bagian kita. Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Bagian kita adalah untuk mengusahakan ketika kita hidup bersama dengan orang lain, usahakanlah sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mari Bapak, Ibu, Saudara biarlah berkat firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bagaimana kita mau terus menjaga hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.